oke ketemu lagi di channel saya kali ini kita akan membahas sebuah anomali yang terjadi di ojol kota pekan baru dan mungkin juga terjadi di kota-kota yang lainnya contohnya kita melihat motornya itu sangat mahal sekali ya NMAX, kemudian ada yang XMAX dan ada yang PCX dan segala macamnya dipakai untuk ojol itu kan sebuah hal yang luar biasa, namun sebelum kita bahas silahkan subscribe dulu channel ini, jangan lupa juga untuk berlangganan, oke terima kasih bagi yang sudah subscribe saya pernah lihat ya sambil pergi ke kantor lemuk ya di lampu merah nampak jaketnya ojol saya gagal fokus melihat motornya itu NMAX ya nah bukan hanya sekali ya terkadang berkali-kali saya melihat ya dengan orang yang berbeda motornya NMAX itu dia adalah ojol ya bahkan terakhir saya lihat ada yang XMAX ya untuk ojol ini motor seharga 50 jutaan atau NMAX kalau nggak salah 30 jutaan lebih dipakai untuk ojek online ini kan sebuah anomali yang terjadi di masyarakat ya motor yang sangat VIP atau sangat mahal dipakai untuk ojek online artinya pendapatan yang dia dapatkan tentu berbanding lurus dengan motor yang dia gunakan hitung saja berapa BBM yang dia habiskan untuk muter-mutar dengan motor besar tersebut kalau seandainya penghasilannya nggak nimadai atau mencukupi tentu dia nggak akan mau dong untuk narik ojek online dengan motor tersebut tetapi ini terjadi artinya dia untung di sana nah kalau kita asumsikan orang yang sanggup untuk membeli atau kredit motor NMAX atau XMAX PCX dan segala macamnya itu tentunya bukan kalangan yang ekonomi ya menengah ke bawah artinya orang yang sudah cukup mapan karena nanti analisis kredit tersebut nanti kan pasti menilai itu ini motor seragat 30 juta DP nya berapa angsurannya berapa kalau pendapatannya dan segala macamnya tentu nggak akan diaksesi artinya orang yang menarik atau driver ojolnya itu tentunya sudah kalangan ekonomi yang menengah atau menengah ke atas tapi dia mau menjadi driver ojol tentu ini sebuah anomali yang ada di dalam masyarakat tentunya bawasannya saat ini lapangan pekerjaan itu sangat sedikit sekali dan peluangnya ada di ojek online dan ini perlu kita apresiasi kepada aplikasi-aplikasi ojek online yang ada di Indonesia bahwasannya kehadiran mereka membawa perubahan dalam sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia dan tentunya lagi bagi yang beruntung dapat ojol NMES itu ya mendapatkan sensasinya anda bisa naik motor yang mungkin kita belum bisa sanggup beli tapi kita bisa menaikinya nah tapi yang saya masih agak mengganggu di logika itu ya sanggup beli NMAX tapi kenapa harus dibawa untuk mojol ya tentunya ini yang masih agak mengganggu di pikiran saya entah mungkin untuk sekedar hobi saja atau memang untuk isi waktu terkadang kita akan tidak menerti jalan pikiran seseorang tapi yang jelas saya merasa luar biasa saja melihat motornya NMAX tapi dipakai untuk mojol ini sesuatu yang luar biasa tentunya bagi saya secara pribadi dan mungkin bagi kebanyakan orang lain nanti saya agak kaget aja Herdly nanti dipakai untuk mojol itu gak kebayang juga di pikiran saya tapi mungkin suatu saat nanti kita akan lihat namun itulah fakta yang ada di Indonesia saat ini sampai jumpa di video berikutnya